Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya di youtube Di cerita horror kali ini Aku akan membahas part kedua Dari jadul yang kemarin Sebelum kalian mendengarkan cerita ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Dan aku tidak akan lama-lama lagi Untuk membahas cerita ini Oke kita mulai ceritanya Istrimu itu kemana di? Ya Allah selamatkan anakku Di dalam rumah cucu dan menantunya Tengah merenung dan menunggu Kepulangan Risma Mereka terjaga sejak Risma pergi ke pasar Namun sampai pukul 12 malam Risma tak kunjung pulang Mereka begitu cemas Sampai terus berdoa Cuaca di luar sedang Diguyur hujan terlebat Diringi dengan angin yang kencang Membuat cucu dan adi tak bisa berbuat apa Semoga Risma cuma kehujanan aja mah Mungkin Risma lagi berteduh di pasar Kalau hujannya sudah reda Adi akan jemput Risma ke sana Ucap adi suami Risma Semoga aja di Mama gak tenang Perasaan mama dari tadi gak enak Mama jadi nyesel gak ikut ke pasar Menemani Risma Keruduk 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 Tok 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 Cucu dan adi terhentak mendengar suara Ketukan tiga kali dari pintu utama Mereka berdua saling bertukar pandangan Lalu diberanjak dari tempat duduknya Dan berjalan menuju pintu Dekup jantung cucu Berdebar-debar Dalam hatinya Terus berdoa Jika mengentuk pintu itu adalah anaknya Ceklek Dari pintu terdengar Mengerikan di tengah-tengah malam Dengan cuaca huyang Hujan lebat di luar Angin berhembus Menerba wajah adi Adi menyeringitkan keningnya Ia terus saja menoleh kanan-kiri Tidak ada siapapun di sana Melainkan hanya kesunyian malam yang mencekam Dengan kecewa Adi menutup pintu kembali Membalikkan tubuhnya Dan berjalan menuju ibu mertuanya Arat paja cucu penuh harap Ketika melihat menantunya yang datang Namun sayangnya adi menunduk Dan menggelengkan kepalanya Itu bukan Risma di Tanya cucu memastikan Bukan mah Gak ada orang Monturnya pun gak ada mah Liri adi Satu jam menunggu Hujan itu pun tak kunjung redap Rasa gelisah Dan takut semakin membuat cucu dan adi Tak bisa tenang Prang Sebuah bingkai foto Milik Risma Sewaktu gadis Tiba-tiba jatuh ke lontai dan pecah Astagfirullahaladzim Cucu memungutnya Lalu memperhatikan wajah Risma Yang cantik dan lugu Tidak ada angin yang masuk Namun foto itu terjatuh Dari dinding yang diam Mama punya firasat buruk Di cepat susul Risma ke pasar Tangisan itu Mulai terdengar dari Seorang wanita parubaya Ia memeluk foto Risma Dengan arah Tak peduli Perpisahan kaca Serpihan kaca Melukai tangannya Tanpa berpikir panjang Adi pun gagas Mengambil jaga Dan mengeluarkan motor Butut yang biasa Ia gunakan Untuk pergi ke sawah Adi kesulitan Melihat ke arah jalan yang gelap Motor butut itu Tak memiliki lampu Untuk menerangi perjalanan Hujan deras Tak kunjung reda Dan terus mengguyur Adi hingga basah Kuyup Kedinginan Ya Allah Neng Kamu dimana Neng Jalanan itu Sangat sepi Adi menguasai jalan Tanpa takut Menabrak sesuatu Yang ia pikirkan Hanyalah seorang wanita Yang tengah mengandung Anaknya Anak pertamanya Ia melewati Jalan sepi Kebun pisang Lalu melaju Ke arah pasar Sesampainya Di sana Ternyata pasar Sudah tutup Tidak ada Satupun Yang terlihat Berdagang Orang-orang Mulai pergi Meninggalkan pasar itu Mata Adi Melarak Melirik Ke semua Bandang Ia mencari Keberadaan Motornya Yang Risma Bawa Namun Sayangnya Tidak ada Satupun Motor Yang Adi Kenali Dengan Nafas yang Memburu Adi menghampiri Seorang Berdagang Yang hendak Pulang Permisi Pak Bapak Lihat wanita Bawa motor Scooping Enggak Barutnya Agak buncit Pak Tanya Adi Enggak Lihat Jang Lagi pula Ini kan Udah tutup Orang-orang Yang ke pasar Juga Banyak Jang Saya Pergi Dulu Ya Anak Istri Udah Nungguin Di rumah Bapak Itu Lantas Pergi Meninggalkan Adi Yang Masih Diam Mematung Wajahnya Mendadak Sayu Tubuh Adi Terasa Lemas Tak Tertahan Jemarinya Gemetar Ketika Mengingat Perkataan Bapak Yang Ia Tanya Kamu Dimana Neng Aak Khawatir Tanpa Putus Asa Dan Menyerah Adi Kemudian Bertanya Kepada Beber Orang Yang Masih Terlihat Berlalu Lalang Di Sekitar Pasar Itu Namun Jawaban Mereka Tetap Sama Mereka Hanya Menggelangkan Kepalanya Tanda Tak Tahu Adi Memutuskan Untuk Pulang Dengan Membawa Keputusan Asaan Ia Tak Mampu Berkata Apapun Kepada Cucu Mertuanya Ia Takut Ia Tak Tahu Harus Menjelaskan Dari Mana Bulita Sunyi Sepi Dan Dingin Adi Berharap Ia Menemukan Risma Sedang Berteduh Di Suatu Ruko Tutup Melewati Jalanan Rimba Yang Terdapat Kepun Pisang Di Sisinya Adi Melintas Gantong Plastik Warna Merah Yang Berisi Tahu Goreng Crispy Yang Telah Layu Dan Berserakan Air Mata Itu Tak Terasa Telah Mengalir Dari Sudut Matanya Adi Terisak Isak Mengawajarkan Sang Isri Yang Tak Kunjung Pulang Penyesalan Kian Muncul Terasa Ia Menyesal Seberat Beratnya Jika Risma Benar-benar Hilang Neng Kenapa Neng Gak Bilang-bilang Sama A Kok Neng Mau Apa Apa Bisa Beliin Buat Neng Gak Perlu Sagan Dan Merasa Kasian Neng Tidur Kecapean Kenapa Aku Bodoh Gak Bisa Jagin Istri Yang Lagi Hamil Kenapa Aku Tidur Kenapa Aku Enggak Nganterin Istri Sendiri Kenapa Tangis Itu Pecah Di Tengah Perjalanan Menuju Pulang Rasanya Adi Tak Sanggup Lagi Melihat Ibu Mertuanya Yang Sedang Menunggunya Dengan Membawa Istrinya Beberapa Meter Menuju Rumahnya Adi Memutuskan Untuk Mematikan Mesin Motor Buntutnya Yang Berisik Ia Tak Mau Mertuanya Keluar Dan Melihat Dirinya Yang Pulang Seorang Diri Mendorong Motornya Memarkirkan Motor Itu Di Depan Rumah Adi Membuka Jaket Yang Basah Kuyuk Dan Membuka Celana Panjangnya Yang Kotor Kita Karena Jeberatan Erugen Dan Jadinya Cucu Tak Menyangkal Air Matanya Pun Iku Jatuh Ia Berdiri Mematung Dengan Pandangan Kosong Sementara Itu Kelima Kelima Orang Yang Menghapisi Nyawanya Berkumpul Di Basecamp Yang Sudah Mereka Bangun Sejak 5 Tahun Lalu Juk Gue Nggak Bisa Tidur Kebayang Kejadian Yang Tadi Terus Ucap Nyana Kepada Juk Sebaiknya Kita Jual Aja Motornya Daripada Nanti Ada Yang Curiga Kan Sahut Arif Yang Tengah Duduk Menghisap Kebatang Rokok Iya Benar Tapi Mayatnya Bakal Ditemukan Warga Enggak Tanya Yana Itu Yang Gue Khawatirkan Mending Sekarang Juga Kita Kubur Di Sana Biar Bawa Bangganya Enggak Mudah Tercium Gitu Ucap Arif Mereka Semua Menganggu Mengerti Mereka Berunding Dan Saling Memberikan Jalan Keluar Dari Masalah Yang Baru Saja Mereka Lakukan Yaudah Gue Setuju Sekarang Kita Balik Lagi Kesana Buat Kuburin Mayatnya Oke Mereka Pun Segara Beranjak Dari Tempatnya Masing-masing Lalu Mengambil Cangkul Dan Golok Yang Ada Di Sana Perniat Akan Menguburkan Matrisma Agar Tidak Mudah Ditemukan Oleh Warga Yang Menjumpah Masing-masing Membawa Alat Lain Jika Waktu-waktu Butuh Mereka Juga Menggunakan Pakaian Tertutup Dan Menggunakan Sebuah Masker Penutup Sebagai Wajah Membawa Santar Dan Benzin Untuk Menghilangkan Bau Amis Dari Mayat Risma Begitulah Ceritanya Semoga Kalian Senang Mendengar Cerita Ini Sebelum Kalian Menutup Video Ini Jangan Lupa Subscribe Like Kemudian Dan Thank you